Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada Kitab ketiga bab ke-42 Tentang menghafal ilmu itu Babu Hifdin Ilmi Al-Muslimin Rahimahumullah Intisari dari bab ini Kira-kira itu begini Apakah menghafal ilmu Itu bagian dari sunnah rasul Jawabannya iya Kalau ada yang tanya Sahabat siapakah Yang banyak menghafalkan ilmu Maka salah satu jawabannya adalah Sahabat Abi Hureo Kenapa sahabat Abi Hureo Banyak menghafal hadis Rasulullah S.A.W lebih banyak dari sahabat-sahabat lainnya Penyebabnya satu Abi Hureo memang memiliki kecerdasan yang sangat kuat Salah satu karena didoakan oleh Rasulullah S.A.W Yang kedua Abi Hureo memang punya Istilahnya pasmat khusus Dibandingkan sahabat-sahabat lain untuk menghadiri pengajian-pengajian Rasulullah S.A.W Nah untuk menjelaskan Bab ke-42 ini Imam Bukhari itu menuliskan Tiga buah hadis Hadis pertama Yaitu hadis yang dikasih nomor S.A.W 118 Saya bacakan Haddasana Abdul Aziz bin Abdillah Kola haddasani malik Ngan Ibni Syihab Nganil A'raj Ngan Abi Hureo Kola Inna nasa yakuluna Aksar Abu Hureo Aksar Abu Hureo Walau la ayatani fi kitabillahi ma'adjastu Hadisan suma jazlu Inna alladhina yakhtumuna ma'angzarna minal bayinati walhuda ilaqaulihi arrohim Al-Baqarah ayat 159 sampai 160 Inna ikhwanana minal muhajirina kana yasgoluhu mutsafku bil aswaq Wa inna ikhwanana minal anasari kana yasgoluhumul amalu fi amwalihim Wa inna Abu Hureo takana yalizamu Rasulullah S.A.W. Bi shiba'i fabnihi wa yahduru ma'la yahdurun wa yahfadu ma'la yahfadun Sesungguhnya orang-orang mengatakan Abu Hureo banyak menyampaikan hadis Karolah bukan karena dua ayat yang tercantum dalam kitab Allah Listaya aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun Kemudian ia membacakan firman Allah Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan Berupa keterangan-terangan dan petunjuk sampai dengan firmannya Maha Penyayang Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160 Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin Disibukan dengan mengurusi perdagangan mereka di pasar Dan saudara-saudara kita dari kalangan ansur Disibukan dengan mengelola harta mereka Dan sesungguhnya Abu Hureo senantiasa mengikuti Rasulullah S.A.W. Agar sekedar perutnya kenyang sehingga ia bisa menghadiri matris yang tidak dapat dihadiri Dan bisa menghafal apa yang tidak bisa mereka hafal Jadi hadis ini itu menceritakan bahwa Abu Hureo itu disebut oleh para sahabat Merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah S.A.W. Menengar atau mengetahui perkataan para sahabat tersebut Habi Hureo berdalil Seandainya tidak ada dua Abu Hureo menjelaskan bahwa Kalau tidak ada dua ayat Al-Quran ini Maka aku tidak akan menceritakan hadis-hadis Rasulullah Jadi saking takut salah ketika menyebarkan hadis Rasulullah Abu Hureo sampai tidak mau menceritakan kepada orang lain Tetapi karena ada kedua ayat ini Yaitu Al-Baqarah 159-160 Maka Abu Hureo mau tidak mau harus menceritakan hadis tersebut Lalu pertanyaannya Kenapa Abu Hureo bisa mendapatkan hadis lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya Pada hadis ini juga diselaskan bahwa Orang-orang angsor itu sibuk melakukan perdagangan Orang-orang muhajirin itu sibuk di pasar mereka untuk berdagangan Sedangkan orang-orang angsor itu sibuk mengurusnya harta-harta mereka Sementara Abu Hureo itu cukup sekedar perut kenyang Dengan kata lain asal perut sudah kenyang sudah tidak terlalu sibuk Kemudian sehingga apa? Sehingga Abu Hureo bisa menghadiri pengajian-pengajian Rasulullah Sementara sebagian sahabat yang lain tidak Sehingga Abu Hureo bisa menghapalkan hadis-hadis Rasulullah Sementara sahabat yang lain tidak Kesimpulannya bahwa Menghapalkan hadis dilakukan oleh para sahabat Di antaranya adalah Abu Hureo Pun pada zaman kita sekarang Menghapalkan hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Kemudian hadis yang kedua Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang disini ditulis dengan nomor 119 Saya baca kan Adasana Ahmad bin Abi Bakrin Abu Mus'ad Ola Adasana Muhammad bin Ibrahim bin Dinar An Ibni Abi Ri'bin Ngan Syahid Al-Makburi Ngan Abi Hureo Rata Kuala Kultuya Rasulullah Inni asma'unin kehadisan kasiran Ansahu Kuala Ubesuk rida'ah Fabasaktuhu Kuala Fagorofa Biyadaihi Thumma Qala Tummahu Fagdommam Tuhu Famanasih Tusya'an Ba'dahu Haddasana Ibrahim bin Al-Mundir Kuala Haddasana Ibnu Abi Fudek Bihadda'au Kuala'ah Ghorofa Biyadih Bihi Nah pada hadis ini diseritakan bahwa suatu ketika Abu Hurairah itu berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Aku itu mendengar banyak hadis dari engkau Tetapi aku merupakannya Kemudian Rasulullah SAW bersabda Bukalah selenangmu Kemudian Abu Hurairah pun membuka selenangnya Kemudian mencaut Saya mengambil Lalu ambillah Nah kemudian Abu Hurairah kemudian mengambil Sehingga sejak saat itu Abu Hurairah itu Tidak melupakan hadis-hadis Rasulullah Artinya apa dengan katanya begini Abu Hurairah itu datang kepada Rasulullah Dan mengadukan bahwa Abu Hurairah Banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah Tetapi tidak melupakannya Nah Kemudian karena mengatakan hal tersebut Rasulullah mendoakan Abu Hurairah Supaya tidak melupakan hadis Tidak melupa Nah akhirnya Abu Hurairah memiliki ingatan yang kuat Sehingga hadis-hadis yang didengar oleh Abu Hurairah Tidak terlupakan Lagi-lagi Inti dari dalil Imam Bukhari itu bahwa Abu Hurairah itu Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW Ingatannya kuat dan banyak menghapal Hadis intinya itu Nah yang ketiga Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 100 120 Hadasana Ismail Hadasanya akhirnya Ibn Abi Ibn 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 One Ibn Ibn Abu Hurairah r.a itu berkata, aku menghapal dari Rasulullah s.a.w. dua kantong, kantong yang pertama sudah aku sebarkan, sementara kantong yang satu lagi seandainya aku sebarkan, maka leherku akan diputus, akan disemlih. Aku telah menghapal dua buah kantong dari Rasulullah s.a.w. salah satunya telah aku sebarkan, sedangkan satu kantong lagi, jika aku beberkan istayah tenggorokanku ini akan diputus, maksudnya begini, pengambilan jaringnya lagi-lagi pada sini Abu Hurairah r.a itu menghapalkan banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. Kalaulah hadis-hadis tersebut dibedakan itu dibedakan menjadi dua kelompok, di sini isinya dua kantong, kantong pertama, kantong kedua, kantong yang pertama sudah Abu Hurairah sebarkan, nah kantong yang kedua ini seandainya disebarkan oleh Abu Hurairah, maka kepalanya akan dipenggal oleh orang-orang yang tidak senang dengan isi kantong tersebut. Nah lalu, kemudian mengenai penjelasan hadis ini banyak sekali ulama berbeda pendapat mengenai apa isi kantongnya, kan gitu. Kemudian ada yang menaksirkan bahwa, oh yang dimaksud itu yang tidak diceritakan adalah hadis tentang penguasa-penguasa yang dorin misalnya, seandainya dia diceritakan maka dia akan dipenggal oleh penguasa-penguasa yang dorin. Ada lagi yang mencerit mengatakan menaksir dengan ilmu-ilmu harikat dan lain-lain dan lain-lain. Inti dari inti bab ke-42 ini adalah menjelaskan bahwa menghapalkan hadis dan ilmu-ilmu agama Islam lainnya adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang telah dilakukan oleh banyak sahabat, diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah RA. Tetapi meskipun demikian, ketika kita sudah menghapalkan hadis, punya kewajiban untuk mensebarkan hadis atau ilmu-ilmu yang sudah kita hapalkan, meskipun syarat dan ketentuan berlaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.